Hai semuanya kembali lagi bersama aku Adlina Di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian tutorial atau cara mengedit video Untuk Shopee Video supaya banyak yang nonton Terus juga biar ada suara mbak-mbak googlenya tuh gimana gitu kan Dari sini aku bakal kasih tau caranya bener-bener simple banget untuk pemula So kalau buat kalian yang penasaran stay tune terus ya Oke buat temen-temen yang baru mau posting di Shopee Video Mungkin masih bingung gitu ya gimana sih caranya ngedit video gitu kan untuk posting Shopee Video Nah aku disini bakal sharing tutorialnya gimana cara ngeditnya Dan pastinya gampang gitu ya gak membutuhkan banyak aplikasi Bahkan langsung di aplikasi Shopee aja tuh bisa gitu Karena banyak banget yang nanya ke aku gitu kan gimana sih cara ngeditnya Terus nambahin teks terus juga yang ada suara mbak-mbak googlenya tuh gimana Cara atur durasi videonya nambahin lagu dan lain sebagainya Disini aku bakal kasih tau cara ngeditnya sampai nanti cara postingnya Nambahin keranjang orang terus juga pilihan hashtag dan lain sebagainya So tanpa berlama-lama lagi langsung lanjut ke tutorialnya Di pertama-tama untuk temen-temen yang pengen upload Shopee Video Pastikan udah punya stock videonya ya Jadi aku tuh selalu memanfaatkan barang-barang apapun yang ada di rumah aku Untuk aku review dan aku masukin ke dalam Shopee Video Jadi buat temen-temen yang masih ngerasa kayak mini modal Atau kayak gak mau beli produk baru gak apa-apa Pake aja barang-barangnya di rumah Terus kalian rekam untuk jadi modal kalian konten di Shopee Video Dan kemudian saran aku kalo misalkan mau take video untuk konten Shopee Video Itu durasinya singkat-singkat aja Jadi misalkan sekali part bagian depan produk itu cuma berapa detik Terus stop videonya Terus bagian yang lainnya stop lagi Jadi jangan langsung bikin satu barang itu langsung videonya durasi panjang Itu akan menyulitkan pada saat ngedit nanti Jadi kayak misalkan contohnya nih Durasinya kan dikit-dikit banget ya Karena ini untuk mempermudahkan edit nanti untuk gabung-gabungin videonya Nah kalo aku pribadi cara ngeditnya itu adalah Aku gabung-gabungin dulu Cut-cut-cut gitu ya bagian video yang terpentingnya Itu di aplikasi InShot Ini adalah aplikasi yang menurut aku paling gampang banget untuk memula Sekadar untuk nggabungin Nge-cut udah itu aja di aplikasi ini Ini adalah contoh video yang mau aku masukin ke dalam Shopee Video Jadi ini aku pengen nge-spill powerbank mini gitu ya Tuh kayak gini Jadi aku cuma sesingkat-singkat aja biar bisa keliatanin manfaat barangnya tuh seperti apa Padat, jelas, to the point Dan temen-temen bisa lihat durasinya cuma 10 detik aja Karena Shopee Video itu sesingkat itu Aku sengaja untuk take videonya kayak gini Supaya temen-temen tuh bisa ngeliat aku nanti nge-klik apa, nulis apa gitu ya Karena kalo misalkan screen recorder Khawatirnya kayak ke-skip gitu kan Aku mencetnya apa, tombolnya gimana, fiturnya apa dan lain sebagainya Langsung aja buka aplikasi Shopee Dan buka menu yang video ini Kemudian bagian menu profil kita Nah ini adalah halaman profil Shopee Video punya kita gitu ya Jadi buat temen-temen yang belum follow Shopee Video aku Bisa follow sekarang juga Dan kalo misalkan kita pengen posting Langsung aja pilih yang posting video Langsung aja diklik Kemudian lanjut kita pilih galeri Jadi pastikan udah ada video yang siap Mau kita edit di Shopee Video yang dari aplikasi InShot tadi Klik galeri Kemudian pilih videonya Dan kemudian pilih lanjutkan Nah gimana sih caranya buat nambahin teks Kemudian juga cara nambahin suara mbak-mbak Google kayak gitu Dan biasanya pertama aku itu nambahin teks dulu ya Untuk judul awalnya Udah gak jaman powerbank pake kabel panjang Karena kebanyakan kan powerbank pada umumnya gitu ya Kalo yang dulu itu selalu butuhin kabel yang panjang Pokoknya ribet gitu kan Nah sementara ini aku punya solusi powerbank yang tanpa kabel gitu Yang mini gitu Nah temen-temen juga bisa pilih loh kayak bentuk tulisannya Tuh Ini banyak banget pilihannya Tinggal pilih aja Sesuai dengan selera kalian Bisa diganti warna juga Tuh kan Nah kalo aku sih biasanya cuma yang klasik aja dan warnanya putih Kayak jelas gitu loh kontras hitam putihnya Kemudian kita juga bisa atur posisi tulisannya Mau di atas, mau di tengah, atau di bawah Nah biasanya kalo untuk judul Itu aku naronya agak di atas Terus kayak bagian pas di tengah-tengah kayak gini Sampai ada garis tengahnya tuh Garis tengah biru Supaya untuk menandakan kalo ini tuh pas di tengah-tengah dari videonya Nah kemudian gimana sih caranya untuk nambahin suara mbak-mbak Google Jadi kalo kita udah nulis teks langsung aja di klik Kemudian disini pilihan text to speech Atur durasi dan juga ubah tulisan Kalo text to speech ini adalah yang mau kita ubah suaranya menjadi mbak-mbak Google Jadi nanti tulisannya itu ada suara orang yang ngomong gitu ya Langsung aja kita klik yang text to speech Nah ini banyak banget pilihannya Ada yang cowok, ada yang cewek, ada yang cewek bahasa Indonesia, bahasa Inggris Temen-temen bisa pilih aja Nah kalo aku biasanya mbak-mbak Google yang ini nih Yang pake baju kuning gitu ya Jadi yang wanita Indonesia Nah karena gak mungkin ya isi textnya dari awal sampe akhir video itu cuma udah gak jaman powerbank pake kabel panjang doang Akhirnya kita atur durasinya Jadi mau dari detik keberapa sampe keberapa si text ini muncul Kita klik lagi tulisannya kemudian pilih atur durasi Nah karena tadi udah aku pilih Nyalakan text to speechnya Kita sambil dengerin ini suara mbak-mbak Google-nya sampe detik keberapa Baru kita ikutin textnya sampe di detik yang terakhir mbak-mbak Google itu ngomong gitu ya Kita play dulu sambil di dengerin ya Nah kan cuma sampe segini doang ya suara mbak-mbak Google-nya Jadi durasinya kita mundurin Tuh Kalo misalkan pengen meyakinkan lagi kita ulang dari awal Hasilnya bakal kayak gini Kita play ya Udah gak jaman powerbank pake kabel panjang Nah udah kan jadi tulisannya tuh bakal ilang Di saat textnya itu udah selesai Untuk ngebahas tentang Gak perlu pake powerbank panjang lagi Kabel panjang lagi Nah untuk selanjutnya kita tambahin textnya Text selanjutnya aku langsung bilang Untung ada powerbank mini langsung colok aja Jadi kita kasih solusinya gitu kan Kalo misalkan gak pake powerbank kabel panjang yaudah Solusinya apa? Yaitu dengan adanya powerbank mini yang tinggal langsung colok Nah kalo udah tulis textnya Sampai seperti tadi kita langsung text to speech Biar dia bisa muncul suara mbak-mbak Google Nah ini kan suaranya masih bertabrakan ya Sama text yang pertama Jadi kita atur durasinya Kita klik text yang kedua Kemudian kita pilih atur durasi Kita geser Sampai text yang pertama Yang judulnya itu hilang Nah temen-temen bisa liat gak tuh Kalo misalkan aku geser ke kiri Ini kan masih ada yang tulisan judul ya Tuh Tapi kalo misalkan aku geser lagi ke kanan Nah judulnya udah hilang Berarti itu adalah start dari text yang kedua Kemudian kita play Sampai suara mbak Google-nya hilang Langsung kita geser lagi Sesuai dengan suaranya mbak Google Udah langsung checklist Nah sekarang aku pengen kasih liat Hasilnya seperti apa Jadi temen-temen pada saat tag video itu Udah harus memikirkan Kira-kira ini nanti textnya mau dikasih apa ya Supaya sinkron antara video Sama textnya Dan juga manfaat dari produknya Kayak misalkan produk ini Udah gak jaman Powerbank pake kabel panjang Terus aku kasih tau Untung ada powerbank mini Langsung colok aja Dan aku info juga Ini tuh bisa untuk iPhone Dan juga Android gitu kan Dan di akhir Jangan lupa untuk call to action Jadi orang tuh Supaya cek keranjang oran Supaya orang tuh tau Oh ternyata ada keranjang oran ya Kita bisa beli disana Dan itu kan bisa ningkatin komisinya kita Kalo untuk musik Aku langsung pake aja Ini di Shopee Video Pilih di fitur yang paling atas Yaitu pilih musik Kemudian nanti di bawah Ini adalah lagu-lagu populer Emang sih sebenernya Kalo untuk di Shopee Video Lagunya terbatas Gak sama kayak lagu-lagu FVP Yang ada di TikTok Ataupun di Instagram Tapi gak apa-apa Aku pake aja yang Populer yang paling pertama Yaitu yang ini Yang Jayzy ini Ini kita udah pastikan ya Lagunya itu udah ketempel Temen-temen juga bisa ya Mau nambahin sticker Ini bisa banget nih Pilih sticker Ada yang bergerak-gerak kayak gini Misalkan kayak Racun Shopee Gitu kan tuh Nah ini adalah sticker-sticker Yang lagi booming gitu ya Yang lagi trend Bisa temen-temen pilih Kalo misalnya gak pun juga gak apa-apa Terus langsung aja klik yang lanjutkan Aku mau kasih tips Gimana caranya bisa menemukan Hashtag-hashtag yang lagi viral Dan bisa membantu gitu ya Kemungkinan video kita tuh FVP Jadi di bagian menu Ada yang mengikuti Ada yang untuk anda Dan disini ada menu yang paling atas Yaitu temukan Jadi disini ada kayak inspirasi Hashtag yang lagi viral gitu kan Contohnya adalah Diskon 40 ribu Ini adalah hashtag yang emang Apa Dari Shopee itu lagi Ada kan Diskon yang 40 ribu Nah ini kita bisa pake Terus juga misalnya ada juga Yang lainnya Tapi disesuaikan ya Dengan video kita Kalo misalnya sekiranya gak masuk Gak usah dipake Gak apa-apa Ini adalah hashtag yang aku pake Untuk produk yang mau aku promosikan Jadi pastikan itu Untuk awalannya adalah Hashtag-hashtag yang emang Sesuai sama produknya Jadi untuk memudahkan orang Pada saat mau cari produk powerbank Yaudah yang muncul Kemungkinan bisa videonya kita Kayak gitu kan Jadi kayak aku masukin powerbank minim Powerbank murah Powerbank Terus aku ada tambahan Yang tadi Diskon 40 ribu Terus juga viral di Shopee Video Racun Shopee Spill racun Shopee Dan lain sebagainya Terus biasanya Untuk yang izin duet Dan izin stitch Ini aku off Jadi aku tidak mengizinkan Orang buat ngeduet video aku Atau nge-stitch video aku gitu ya Jadi supaya Terjaga originalitasnya Kemudian lanjut Kita bisa pilih cover Jadi ini adalah Untuk tampilan Di depan Videonya kita Sebelum orang play Jadi kalo misalkan Dia mengunjungi Shopee Video kita Itu akan muncul Tampilan depannya Terus seperti apa Nah ini aku Biasanya Banyak banget nih ya Pilihan-pilihannya Aku pilih yang colorful ini Terus aku kasih tulisan Yaitu adalah Powerbank mini Tanpa kabel Misalkan gitu ya 50 ribuan Nah Kayak gini Bisa taruh di atas Atau di tengah Atau di bawah Jadi jangan yang menutupi produknya Ya Langsung kita pilih checklist Kemudian Caranya untuk Masukin keranjang oranye Klik untuk Tambah keranjang oranye Kalo aku Akan memanfaatkan Untuk memasukkan Produk yaitu Maksimal 6 ya Kita bisa masukin 6 produk Yang sesuai dengan Videonya kita Jadi kita pilih Menu yang semua Terus kita klik disini Powerbank mini Jadi memang yang sesuai Dengan produk yang Mau kita promosikan Dan yang jadi Perhatian juga adalah Kalian harus lihat Komisinya Jangan sampai Misalkan harganya tuh Murah gitu Tapi kalian Gak merhatiin Komisinya cuma 1% Atau cuma 2% Itu sayang banget gitu kan Jadi kita tetep Memperhatikan Selain harganya Termurah yang kita pilih Terus juga komisinya Yang persenannya besar Gitu ya Nah ini tinggal kita cari aja Produk yang sesuai Sama videonya kita Kita klik tambah Kemudian kita pilih Selesai Terus kita mau Tambah produk lagi Sampai 6 produk gitu ya Dilakukan dengan Cara yang sama Tinggal kita pilih Produk yang terlaris Kemudian juga Yang udah banyak yang beli Terus juga yang Komisinya gede Kayak gitu Nah ini contohnya Aku udah masukin Produk-produk Toko-toko Dari toko-toko lain gitu ya Yang menjual produk Powerbank mini Kayak gini Nah tipsnya adalah Kalian harus memastikan Bahwa produk yang kalian Taruh di keranjang orang Memang sesuai sama yang Di videoin Jangan sampai kalian Masukin powerbank Bentuknya yang lain Gitu kan Yang beda Dari yang ada di video kalian Karena kalau misalkan nih Kalian masukin 6 6 toko gitu ya Yang berbeda Terus Ternyata ada 2 produk Yang gak sama Kayak yang di video kalian itu Bakal nanti dihapus Keranjang orangnya sama Shopee Dari 6 Itu bisa jadi tinggal 4 Kayak gitu Jadi bakal dicek sama tim Shopee Apakah sesuai apa enggak Produk yang ditautkan Di keranjang orangnya Dengan video kalian Jadi pastikan memang harus yang Produknya itu sesuai Dengan yang kalian promosikan Terus Kalau udah kayak gini Langsung aja kita klik Posting Nah ini adalah contoh Produk-produk yang udah aku Bikin kontennya Di Shopee Video Kalau misalkan di Shopee Video Itu kita tuh Nambung konten ya Kita gak pernah tau Kapan FVP-nya Yang penting kita rajin aja Konsisten bikin konten Nanti kalau misalkan meledak Itu bisa Banjir banget komisinya Dan semoga Setelah kalian nontonin Tutorial editnya Kalian bisa ngedit Dan bisa mulai Bikin postingan di Shopee Video Semangat Ya itu dia tadi Adalah tutorial edit Untuk Shopee Video Semoga setelah ini Temen-temen udah bisa Paham gitu ya Dan bisa mengikutinya Terus semakin jago Ngeditnya Dan semoga videonya Legit Banyak viewsnya Banyak yang FVP Dan banjir on the run Segitu aja videonya Semoga video kali ini Bermanfaat ya Jangan lupa buat Like si video Subscribe dan comment Dan share seluruh Social media Yang kalian punya See you On my next video Dadah Dadah